Makanya kemarin itu rami-rami obong-obongan Saya tidak mau membicarakan itu nanti membangunkan lagi fitnah yang sudah tidur Terlepas itu bendera Tauhid, itu bendera HTI Bendera yang bertuliskan La ilahainallahumuhammadurrasulullah Saya cuma mau nyampaikan hati-hati Di sini ada skenario besar Untuk mengadu domba umat Islam Karena satu-satunya Islam Yang belum bisa dihancurkan saat ini di Indonesia Timur Tengah sudah hancur Surya sudah lululantak ISIS sudah masuk Al-Qaeda sudah masuk Takfiri sudah masuk Syiah sudah masuk Yemen berantakan Wahhabi salafi sama Syiah yang perang Mesir Banyak di mana-mana sudah berantakan Libya Iraq Kemudian asing datang yang sana ngundang Amerika Yang sini ngundang Rusia Akhirnya saling membunuh antara umat Islam Tidak bisa di sana Tidak bisa di sana bikin pengajian kayak begini Tidak bisa Makan tenang Tidak bisa Kerja tenang Tidak bisa Ruwet perang Tok bendino Bom bunuh diri hampir tiap hari Ini Indonesia mau disuryahkan Indonesia mau di Iraqan Indonesia mau di Libyakan Hati-hati Semuanya Sing cerdas Membaca situasi kondisi zaman Jangan jadi umat Islam itu sumbunya pendek Buimu 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 Tukaran Formasi yang satu Dengan yang lainnya Ini hati-hati Saya cuma mengingatkan Tolong Umat Islam Di Indonesia Jaga lingkungan kita Dari faham-faham yang Berbahaya Apa yang berbahaya itu Saya sebutkan sekarang sudah Bukan zamannya tutup-tutupan Hati Berbahaya Karena akan merubah sistem Negara Syiah Berbahaya Kalau mayoritas Sampian bisa dibunuh sama saya Nyawa tidak ada harganya buat mereka Salafi Wahabi Takfiri Berbahaya Kalau sampai mereka mayoritas Ya Sekarang mereka tidak bisa bergerak Karena minoritas di Indonesia Karena masih ada Ahlusun Nawal Jamaah Masih banyak Habaib Masih banyak Kiai Masih ada NO Masih ada Ormas-Ormas Aswaja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton